Gue gak boleh percaya sepenuhnya sama omongan dan siasat licik Tante Wilde. Gue yakin, Tante Wilde gak akan ngelakuin ini secara cuma-cuma buat bantuin gue. Dia pasti punya modus lain yang lebih besar, dan gue harus selidiki apa modus Tante Wilde itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku boleh masuk? Boleh dong. Apa kamu ada yang mau diomongin sama aku, Mas? Ya, bukan cuman ngomong sih, maunya sih ijab kabul biar sah. Enggak, enggak. Karena kamu tuh gak usah terlalu formal lah sama aku. Kan aku ini calon suami kamu. Jadi santai aja, yaudah sini ayah langsung duduk. Iya, iya. Tapi kan ini di kantor, Mas. Aku tuh mau jaga wibawa kamu. Walau bagaimanapun, kalau di kantor kan kamu tuh klien aku. Iya, klien yang akhirnya jatuh cinta sama kamu. Oh iya, Maura gimana, Mas? Kamu udah ngomong sama dia? Ya, aku udah... Udah coba ngobrol sama Maura dan aku coba kasih pengertian ke dia. Tapi... Dia merasa kalau aku itu terlalu membela raya itu. Ya udah gak apa-apa, Mas. Kamu kasih pengertian aja dia pelan-pelan. Ntar juga dia tahu kalau kamu itu sayangnya tulus sama dia. Hmm... Iya sih. Mungkin itu butuh waktu. Tapi... Aku bertanya-tanya deh, sebenarnya Maura dan Raya itu mereka musuhkan sejak kapan ya? Yang aku tahu sih, mereka berantem tuh dari awal Raya masuk sekolah Pelita Jaya. Jadi, Bimun tuh cerita waktu itu nemuin kertas di kamarnya Raya yang ada tulisannya Maura. Dan aku yakin dari situ tuh Raya udah kesel sama Maura. Memangnya kenapa, Mas? Kok kamu nanyain gitu? Sebenarnya aku mau nanya sama Nabila soal Papa Ndart itu. Tapi aku khawatir Nabila juga gak tahu soal itu. Nah, gak apa-apa, Sashimi. Aku coba yang tahu aja sih. Soalnya mereka tuh kayak tomenjeri banget sih. Setiap ketemu berantem terus. Apa yang direbutin sebenarnya sama mereka? Aku juga penasaran sih, Mas, sebenarnya. Tapi aku pengen nanya langsung sama Raya soal itu. Ya, aku setuju. Dan aku juga sependapat sama kamu. Kita memang harus langsung cari tahu dari pihak yang bersangkutan. Supaya kita bisa tahu solusi apa yang terbaik buat itu. Supaya kita bisa diskusiin bareng-bareng. Iya, iya benar. Yaudah, langsung aja ya, Mas. Ayo, hijab kabul. Iya, eh? Ayo. Tadi iya? Oh, bukan. Maksudnya, nanyain Raya. Oh, keren, hijab kabul. Yaudah, deh, gak apa-apa. Sabar, ya. Iya, oke. Oke, jadi Tante Wilga sengaja gunain Tiana buat pura-pura jadi kakaknya Raya. Yes. Gue ini yang raya. Keren banget sih. Tapi, emangnya Raya gak curiga kalau dia tiba-tiba punya saudara? Ya, Raya gak akan curiga. Karena memang kebetulan Raya juga lagi nyari saudaranya. Jadi kan, namanya, ibunya Raya tuh dalam menenggap. Terus, ayahnya udah kabur gak tahu kemana. Sekarang, ya baru tahu kalau dia Raya punya kakak. Makanya saya suruh staff saya, Riana, untuk menyamar untuk kakaknya Raya. Sumpah, kali ini aku amaze banget sih sama usaha Tante buat ngancurin Raya. Keren banget, pas banget loh, momennya. Kamu gak bakal tahu kalau sebenarnya saudara kamu itu Raya. Kamu bodoh, morah. Persis kayak Raya. Dan omor rumah mau makan. Kalian sempur gampang dibohongin. Oke, gimana kalau kita cheers dulu untuk merayain mulainya hancurnya hidup Raya. Oke? Cheers. Cheers. Sehat banget, Raya. Habisnya di-comit, kita harus pergi bersih. Lo harus menjalanin rencana ini dengan hati-hati. Jangan sampai Raya itu tahu kalau lo itu cuma orang seruhannya Tante Wilda. Oke? Udah lo tenang aja. Karena gue gak akan sampai teledron. Jadi mendingan sekarang lo lihat dari kejauhan karena gue akan menghancurin Raya secara perlahan di tangan gue. Gak jauh. Sorry ya, saya harus buru-buru. Soalnya kamu tahu kan, mas Harga itu masih prosesnya tahu. Jadi gak mungkin saya tinggal ngomongin. Gak apa-apa. Kita siapkan di sini. Ayo, tunggu. Hati-hati ya, Tan. Hai. Gue gak boleh percaya sepenuhnya sama omongan dan siasat licik Tante Wilda. Gue yakin, Tante Wilda gak akan melakuin ini secara cuma-cuma buat bantuin gue. Dia pasti punya modus lain yang lebih besar. Dan gue harus selidiki apa modus Tante Wilda itu. Nina, kenapa sih dari tadi gak angkat telpon gue? Sumpah ya, ini mereka berdua kemana sih? Gue telponin, liat diangkat-angkat. Atau jangan-jangan mereka berdua sengaja lagi ngindarin gue? Awas aja ya, kalau sampai mereka berani, gue gak akan tinggal diem, tahu gak? Ini kok panah dart-nya ada di sini ya? Kamu bikin lepas gitu aja kan? Kok gak ada sih papan dart gue? Kok bisa gak ada sih? Gak mungkin kan tiba-tiba ilang kalau gak ada yang mindain? Atau jangan-jangan Alyssa sama Nina sengaja lagi mindain pas mereka nginep di sini? Sumpah ya, mereka tuh kenapa sih? Kalau diputuhin aja, enggak ada yang mau angkat telpon gue. Dan mereka butuh duit aja nelfon gue. Atau jangan-jangan Om Firmen. Kemarin Bilala bilang Om Firmen mau ke sini. Wuh, kemana sih? Sebenarnya Om penasaran, kamu sama Maura, itu apa sih yang diributin sama kalian? Waktu pertama kali aku berantem sama Maura, itu di Blue Bell Cafe Om. Aku kesel karena dia marahin Sintia yang gak sengaja numpahin boba ke bajunya Maura. Terus sampai sekarang dia masih dendam sama aku. Aku gak tahu kenapa dia dendam banget sama aku. Sampai Sintia dan orang lain itu dibully sama dia. Aku jadi makin kesel Om. Tapi kenapa ya Maura bersikap seperti itu? Karena selama ini, Maura call di depan Om. Dia telah tanda baik-baik aja kok. Justru itu Om mau tanya sama kamu. Dan Om mau tunjukin sesuatu sama kamu. Apa ini Om? Ini Maura yang bikin, Mas. Ada foto Raya, Sintia, Jeno, Mas Arga, sama Wilda. Maksudnya apa sih, Mas? Itu dia, aku gak tahu halusannya. Nah, makanya Om mau pastiin sekali lagi sama kamu. Apa penyebabnya dan pemicunya apa? Kenapa kamu bisa bertengkar sampai seperti ini? Jadi selama ini Maura dendam banget sama aku ya, Om? Aku yakin banget. Soal Gato pasti dia sengaja cari tahu sama Tanto Wilda. Apalagi ntar aku bongkar soal kasus bully. Pasti Maura makin dendam sama aku, Om. Aku harus cari Maura sekarang juga. Lai, lai, lai. Tunggu. Kamu tuh sabar dulu dong. Iya, Raya, kamu tenang. Masalah Maura itu biar urusan Om. Om juga akan berusaha, sebisa mungkin, supaya Maura gak bikin masalah lagi sama kamu. Dan di sini Om sama Bunda kamu juga, kita berusaha untuk membuat kalian berdua jadi berbaikan satu sama lain. Gimana aku berbaikan sama Maura, Om? Kalau dia tuh selalu cari masalah sama aku. Raya, Bunda yakin setiap masalah itu pasti ada solusinya. Tapi ya, kita harus hadapin dengan tenang. Kalau Maura mau berubah, aku bakal maafin dia kok. Aku janji aku bakal sabar. Demi Bunda dan Ovi Irman. Sekali lagi, makasih ya, Raya. Atas pengertiannya. Aku angkat telepon Sintia dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.